Lahan budidaya stroberi tewan berkisar 530 hektare, tetapi nilai yang dihasilkan mencapai 1,4 miliar dolar tewan, merupakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Saat tiba musim stroberi juga mengundang arus pengunjung untuk mementiknya. Sayangnya dipengaruhi beberapa gelombang arus tingin ditambah dengan hujan yang berketerusan, beberapa waktu lalu telah merusak ladang stroberi yang tadinya siap dipanen. Kerigian yang sangat besar harus ditanggung para petani stroberi. Untuk jenis stroberi yang ditanam, tewan menggunakan stroberi taoyen nomor 1 yang dikenal sebagai fengxiang sebagai varietas utama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dibawah pengaruh iklim ekstrim seperti badai hujan yang dasyat, juga perubahan suhu yang cepat, sehingga varietas ini melemah dan rentan terhadap hama penyakit. Sedangkan varietas siangshui yang pada umumnya ada di pasaran, itu rasanya lebih hambar tapi hasilnya tinggi dan kuat. Oleh karena itu, lembaga penelitian pertanian memilih siangshui dan fengxiang untuk penyerpukan silang, setelah 10 tahun mendapatkan hasil. Hujudu, dia berada di sana, kami akan tahu, di sana seperti itu. Itu adalah dari halaman terakhir, dan di sana menjadi halaman terakhir. Ibu, itu dapat memilih semakinya yang terhadap, dan seuruh kamu akan menyebar ke arah terhadap seuruh. Perkahwinan silang menghasilkan tai nong nomor satu Berbentuk kerucut dan berwarna merah tua Aromanya beraroma susu Masa panennya seminggu lebih awal dari varitas fengxiang Jika pembibitan berjalan lancar Maka diharapkan pada masa panen tahun depan Sudah dapat diberikan dan disajikan oleh para konsumen Menikmati stroberi varitas tai nong nomor satu Terima kasih telah menonton!